Kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas di Kabupaten Moro Jambi masih terbilang minim. Hal ICO dapat dibuktikan dengan banyaknya catatan pelanggaran lalu lintas yang ditangani jajaran Polres Moro Jambi selama tahun 2018. Dari data Polres Moro Jambi, dalam tahun 2018 ada 7.489 kasus yang ditangani polisi. Jumlah ICO meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 6.345 pelanggaran. Kapolres Moro Jambi AKBP Mardiano mengatakan bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi dilakukan oleh pengendara roda duo. Wago yang naik motor banyak ditemukan tidak pakai helm. Sementara itu terkait titik pelanggaran yang paling banyak terjadi, Mardiano menyebutkan ador di jalan lintas timur, tepatnya di Kelurahan Sengeti. Sementara di kawasan Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, dan Simpang Auduri, Kecamatan Jaluko, jumlahnya lumayan banyak, namun tidak separah pelanggaran di Kota Sengeti. Itu dari 2017 kurang lebih 6.345, di 2018 mengalami kenaikan menjadi 7.489, kurang lebih naik 1.144. Untuk prasus pelanggaran yang lintas hal ini didominasi oleh R2. Heri Raden, Jambi TV.